Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Satuan Operasi dan Proses untuk kelas A dan juga kelas B. Hari ini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait dengan suatu unit, ada perubahan kah di situ untuk masanya. Untuk pembahasan jawaban pertanyaan minggu lalu tentang tugas minggu lalu, akan saya unggah di Google Classroom. Untuk yang saat ini, bagaimana jika studi kasusnya adalah kita tidak mengetahui berapakah jumlah inputnya dalam Satuan Kilogram. Tapi kita diminta untuk memperkirakan, jadi berapapun masa yang ada, kita bisa memperkirakan ada berapakah penyusutan bobotnya atau rendemen yang dihasilkan pada suatu proses pengeringan. Baik, di sini kita mulai ya. Sebagai contoh kasus di sini adalah berapa banyak penurunan berat yang dihasilkan dari bahan yang dikeringkan dari kadar air yang awalnya 80% menjadi 50%. Jadi kita tidak tahu berapa masa inputannya maupun berapa yang dihasilkan. Tapi dengan adanya informasi ini, kita bisa memperkirakan kira-kira ada berapakah jumlah produk yang dihasilkan. Kita buat dulu block diagramnya dengan unit prosesnya pengeringan. Sekarang kita menggunakan variabel huruf yang berbeda. Untuk yang awal, inputan awal kita simbolkan W, kemudian uap air kita simbolkan X, dan produk akhir kita simbolkan D. Di sini untuk inputannya, diketahui ada 80% kadar air di situ. berarti jika 80% air, maka sisanya adalah padatan. Maka kita tulis di sini 80% H2O, dan sisanya dari 100%, 20%-nya adalah solid atau padatan. Kemudian X sebagai uap air, dan yang dihasilkan di sini, jika memang yang diketahui ada 50% kadar air, maka ada 50% H2O, sisanya adalah 50% solid. Jadi gampangannya seperti itu. Dari dasarnya 100%. Kemudian yang langkah pertama kita lakukan adalah sama seperti sebelumnya, yaitu mengetahui kestimbangan masa total. bagaimana caranya input sama dengan semua output. W sama dengan X uap air ditambah dengan produk D. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, yaitu kestimbangan air sama seperti sebelumnya. Di situ airnya adalah 80% dari W. maka 80% per 100 atau 80% per 100 sama dengan 0,8 dari W atau 0,8 B. Sama dengan, kita bisa membalik di situ, boleh ya, mau X plus 0,5 atau 50% dari D atau 50% D ditambah X. 50% D sama dengan 0,5 D. Jadi jangan bingung ya, 0,5 dari mana? Nah, dari 50% produk atau 0,5 produk. Kita substitusikan kedua persamaan tersebut. Yang pertama kita permudah dulu. Yang pertama, kestimbangan masa total W sama dengan X plus D. Karena ini ada tiga huruf yang berbeda, kita bisa menyederhanakannya supaya nanti ketika dimasukkan lagi ke dalam rumus, tidak ada tiga variabel huruf. Maka, di sini saya contohkan, X-nya saya ganti menjadi W dikurangi D. Dari mana itu? Kan W sama dengan X plus D. Saya bisa menyederhanakannya, X sama dengan W dikurangi D. Kemudian kembali lagi ke persamaan kedua sekarang. 0,8 W sama dengan 0,5 D plus X. Karena X sudah diganti dengan variabel, W dikurangi D, masukkan ke dalam rumus. 0,8 W sama dengan 0,5 D ditambah W dikurangi D. Kalau sudah, kita bisa menghitungnya sekarang. Kita bisa menghitungnya sekarang. Dari mana di situ? Kalau Anda lihat di situ ya. Di situ ada 0,8 W sama dengan 0,5 D ditambah W dikurangi D. Atau begini. Menulisnya boleh begini. Ditambah W dikurangi D. Bisa seperti ini. Kemudian W kita pindah ruas ke sini. Menjadi 0,8 W dikurangi W. W satu ini artinya satu. Kemudian yang 0,5 D tetap. 0,5 D dikurangi D atau 1 D. Maka dihasilkan min 0,2 W sama dengan min 0,5 D. Karena sama-sama minus, maka minusnya bisa kita hilangkan. Sehingga ketemulah di situ, seperti Anda lihat di PowerPoint, 0,2 W sama dengan 0,5 D. Kita bisa mengerhanakan D-nya menjadi seperti itu. Jadi 0,2 W dibagi 0,5. Selesai. Tapi itu kalau ada 0,4 Bu, itu penyederhanaannya saja. Jadi, kan bisa ditulis D sama dengan 0,2 dibagi 0,5 W. Kan seperti ini. Kita bisa menyederhanakannya. Langsung saja ini diselesaikan. Hasilnya D sama dengan 0,4 W. Selesai. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa produk yang dihasilkan, berapakah sebanyak 0,4 dikalikan W. Berapapun W, intinya untuk mencari D sama dengan 0,4 W. Selesai. Selesai, Luna. Sekarang kalau misalkan ingin tahu berapakah prosentase penurunan beratnya, ada rumusnya. Kalau ingin tahu prosentase penurunan berat, maka di situ rumusnya adalah X per W dikali 100%. Maksudnya begitu. Penurunan berat kan dipengaruhi oleh faktor penguapan air. Oleh faktor penguapan. Sehingga X tadi sama dengan W. Main D per W kali 100%. Karena memang di sini D-nya sudah diketahui, D-nya berapa? 0,4 W. Maka langsung saja ikuti seperti yang di PowerPoint. W dikurangi 0,4. W per W. Semua hurufnya sudah sama-sama W, sehingga langsung bisa dihitung. W itu sama dengan 1. 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6 W. 1 W dikurangi 0,4 W per W. Ini sama ini dikurangi 0,6 W dibagi W. Ini dulu sebelum dikali 100%. Maka tinggal dicoret saja. Selesai. Dikali 100%. Seperti itu. Sehingga hasilnya langsung ketemu 60%. Gampang ya. Gampang sekali. Gampang sekali. Yang penting berlatih. Nanti ada tugas, tapi nanti. Nanti dulu. Sabar. Lu masih harus melaporkan dulu untuk kegiatan perkulihannya. Selanjutnya. Selanjutnya, ini yang mulai agak rumit terkait dengan kesenimbangan masa. Pada perubahan wujud dari padat ke cair. Dengan proses yang cukup rumit. Pertama di sini adalah, kalau kalian lihat di sini adalah susu kedelai. Susu kedelai. Bagaimanakah cara membuat susu kedelai? Sebenarnya tidak semudah yang kita perkirakan. Yang penting ada kedelai, kemudian dihancurkan, blablabla. Jadilah diperas jadi susu kedelai. Tidak, nak. Sebenarnya, kalau Anda ingin membuat benar-benar susu kedelai, apalagi yang dibentuk bubuk, apalagi ya, itu banyak sekali prosesnya. Bahkan untuk cair saja sudah rumit. Ini contoh soal kesetimbangan masa untuk proses pembuatan susu kedelai. Tapi ini adalah untuk susu kedelai yang prosesnya bentuk bubuk. Jadi, sangat rumit. Kalau untuk yang cair, ya kalian bisa mengetahuinya ada di YouTube, ada di WordPress, cara-cara pembuatan susu kedelai. Tapi yang cair. Tapi efeknya apa? Dia juga tidak bertahan lama jika tidak disimpan di suhu rendah. Di sini contohnya ada 1000 kg kedelai, mengandung 18% minyak, 35% protein, 27,1% karbohidrat, 9,4% serat dan abu, air sebanyak 10,5% yang akan diolah dengan cara yang pertama, dihancurkan dan ditekan sehingga mengurangi kandungan minyak yang turun menjadi 6%. Kalian bayangkan dulu di sini berarti blok diagramnya, kelihatan ada tiga ya, nak ya. Jadi ada tiga. Yang pertama, penghancuran kedelai. Ada penghancuran kedelai, kemudian ditekan, sampai minyaknya berkurang 6%. Kemudian di situ hancur dan pressing. Maaf ya, saya ibu, saya lebih jelek. Ini minyaknya turun 6%. Kemudian diekstraksi dengan heksan untuk menghasilkan bahan dengan kandungan minyak sebesar 0,5%. Jadi masih diekstraksi lagi, diekstraksi hingga produknya mengandung minyak 0,5%. Kemudian setelah itu, dilanjutkan lagi dengan proses pengeringan menjadi bahan dengan kadar air sebesar berapa di situ? Ada kadar air 8%. Jadi ada tiga. Kemudian tugas kalian adalah, jika dianggap tidak ada kehilangan protein, air, dan minyak, susulah kestimbangan masa kandungan kedelai. Di sini mohon maaf, ini bukan air, tapi lebih tepatnya tidak ada perubahan karbohidrat. Bagaimanakah langkah-langkah menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, kalian buat dulu blok diagram seperti ini. Kemudian, karena tadi awalnya semua prosentase, kita buat prosentase itu menjadi masanya, menjadi bersatuan kilogram. Yang diketahui tadi, ada 18% minyak, 35% dan seterusnya. Karena kita sudah tahu berapa masanya, yaitu seribu kilogram, maka langsung saja, 80% dari seribu kilogram. Langsung 18 persatus kali seribu, sama dengan sekian. Semuanya dikalikan dengan masanya, sampai dengan air, 10,5 persatus kali seribu. Jadi, kita tahu semua total kilogramnya. Jadi, di sini kondisi awal, kondisi awal, ada seribu kilogram kedelai yang mengandung 18 persen minyak. Awalnya kan 18 persen. Kemudian dilakukan pressing, sampai dia minyaknya menjadi turun 6 persen. Maka, yang kondisi awal, berat yang non minyak, berat yang non minyak, itu berarti seribu dikurangi 180, sama dengan 820 kilogram. Selanjutnya, setelah didakukan pressing, itu ternyata menghasilkan, mengeluarkan 6 persen minyak dari kedela yang tadi, yang awal tadi. Berarti, kandungan non minyaknya, kalau kita buat prosentase, ada 6 persen yang keluar, dari 100 persen, maka 100 dikurangi 6, jadi 94 persen. Ini ekvivalen dengan 820 kilogram berat kedelai non minyak. Ekvivalen itu setara. 94 persen ini setara dengan 820 kilogram. Maka, berat total setelah dipress, setelah dilakukan press ini, berarti ada berapa kilo kedelai dari yang seribu kilo tadi. Maka, dari 100 persen kondisi awal, dibagi 94 persen yang non minyak, dikali 820 kilogram. Karena 820 kilogram itu ekvivalen dari yang non minyak tadi. Ditemukan 872,34 kilogram. Total setelah dipress. Kalau sudah tahu totalnya setelah dipress, kemudian sekarang jumlah minyak. Hasil pressnya berapa? 6 persen itu seberapa? Dari 1000 kilogram dikurangi 872,34. Ketemulah 127,7 kilogram minyak. Ini kondisi awal pada saat dipress. Selanjutnya, kemudian setelah dilakukan ekstraksi, menggunakan heksan. Di sini dihasilkan 0,5 persen minyak. Sehingga bahan selain minyak, katakanlah setelah di sini, telah terjadi dilakukan. Kembali lagi 100 persen di sini. Maka, kita bayangkan kondisi awal 100 persen, dilakukan ekstraksi keluar 0,5, maka sisanya adalah 99,5 persen. Itu non minyak. Karena yang minyak yang keluar hanya 0,5 persen dari setelah, katakanlah yang press yang tadi sudah anggap kembali ke saat awal. Di situ dilakukan ekstraksi lagi, 99,5 persen, ekwivalent dengan 8,20 kilogram, maka berat total setelah di ekstraksi sama dengan 100 persen kondisi awal dilakukan ekstraksi dibagi 99,5 persen. Non minyak. Setelah proses ekstraksi, dikali 820, dihasilkan 824,12 kilogram. Sumelah minyak yang di ekstraksi, yang 0,5 persen itu berapa? Jadinya, tadikan yang di awal, kalian menemukan, maaf, 872,34 ini, nah, ini digunakan untuk dikurangkan dengan 824,12. Di situ jadinya, jumlah minyak yang di ekstraksi. Karena sebelumnya kan mungkin ada minyaknya. dihasilkan 48,22 kilogram. Minyak yang tertinggal di heksan, kita juga bisa menghitung. Jadi, berat total setelah di ekstraksi, yaitu 824,12, dikurangi dengan 820, sebagai bentuk ekwivalent non minyak. Ditemukan 4,1 kilogram. Minyak yang tertinggal di dalam heksan. Kemudian untuk kadar air awalnya, ada 10,5 persen atau 105 kilogram. Setelah di ekstraksi, bahan selain air, bisa kita ketahui, sehingga setelah di ekstraksi itu, pasti juga air ikut keluar. Maka, ada 824,12, dikurangi dengan 105 kilogram. Ditemukan hasilnya 719,12 kilogram. Sembelah air akhir. Sembelah air akhir, kita bisa tahu. Tadi kan disoal, kadar air akhirnya ada 8 persen di sini. Maka di situ 8 persen per. Yang tidak air, yaitu 92 persen, dikalikan dengan berat setelah ekstraksi. Yaitu 719,12. Ditemukan hasil 62,5 kilogram. Maka jumlah bahan total akhir, kita bisa tahu. Dari total setelah ekstraksi, setelah air yang keluar, ada 719,12. Ditambah dengan jumlah air akhir. Karena pasti air ini masih terkandung di dalam kedela yang setelah dipres tersebut, yaitu 62,5. Hasilnya 781,65. Belah air yang diuapkan, karena di sini juga ada kisah pengeringan, maka 824,12 hasil ekstraksi untuk mengeluarkan minyak uteri tadi, yang ekstraksi heksan, dikurangi dengan jumlah bahan total akhir. Hitungan sebelumnya, 781,65, dihasilkan jumlah air yang menguap sebanyak 42,5 kilogram. Sehingga kita bisa menghitung kesetimbangan masanya. Apakah benar-benar setimbang dari semua kegiatan tersebut, masa masuknya ada seribu, dari yang diketahui. Yang keluar, minyak yang terperas ini semua dari hasil hitungan kita sebelumnya. ada seles 27,7, minyak dalam heksan 48,2, protein, karbohidrat, abu serat, air tidak berubah, minyak tidak berubah. Nah, ini minyaknya ini adalah hasil dari perhitungan, dan bahan dalam pengeringnya adalah bahan akhirnya 42,5. Dan ini ditenungkan semuanya seribu. Kalau sudah sama-sama seribu di sini, maka dikatakan kesetimbangan masa terjadi. agak ribet, tapi insya Allah kalian semua pasti bisa. Jadi nanti tunggu tugas dari ibu, kita berlatih untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama tadi adalah pengeringan jika tidak diketahui masanya, dari inputan maupun produk akhirnya. Tapi kita bisa memperkirakan berapa prosentase penurunan beratnya. Dan yang kedua adalah permasalahan untuk proses pembuatan perubahan wujud dari yang pada kemudian cair, kemudian padat lagi. Bagaimana untuk menghitung kesetimbangan masanya. Seperti itu, demikian. Yang bisa ibu sampaikan kepada kalian semua. Untuk link presensinya akan diunggung ke classroom juga. Jadi simak baik-baik. Untuk tugasnya ditunggu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.